Selamat datang berita terkini Juni 2016 ada-ada aja ulah remaja zaman sekarang, sebuah foto yang beredar di media sosial FB menunjukkan 6 pelajar SMP di Seragen Salat di masjid menggunakan sepatu. Ulah siswa SMP itu langsung banjir hujatan. Dari foto yang diunggah di FB terlihat jelas bahwa mereka memperagakan gerakan sholat, namun mereka mengenakan sepatu dan menginjak karpet masjid. Salah satu dari 6 siswa berada di depan dan menjadi imam. Foto tersebut sudah dibagikan berkali-kali bahkan ada yang membagikannya ke grup FB kumpulan Wong Seragen, KWS, yang memiliki puluhan ribu anggota. Mengetahui postingan tersebut netizen marah besar dan menghujat siswa SMP yang ada di foto. Banyak netizen yang mengatakan bahwa ulah siswa SMP itu sangat memalukan dan dianggap melecehkan umat Islam karena mereka berada di dalam masjid memeragakan gerakan sholat sambil mengenakan sepatu. Parahnya lagi di foto FB itu mereka terlihat tersenyum senang melakukan tindakan hal itu. Diketahui ke enam siswa tersebut adalah alumnus SMP PGRI 10 Angampal, Seragen. Siswa SMP yang menjadi imam saat itu diketahui berinisial dokter berusia 16 tahun. Dokter adalah warga Dukuh Tunjangan, Desa Bedoro, Sambung Macan. Dokter mengaku bahwa mereka sholat menggunakan sepatu seperti yang terlihat di foto FB hanya iseng saja. Dokter bersama kelima temannya mengaku menyesal telah melakukan hal itu. Semua siswa yang melakukan hal itu kemudian meminta maaf kepada seluruh forum pimpinan daerah termasuk Bupati dan Wakil Bupati Seragen. Keenam siswa SMP juga meminta maaf kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia maupun dunia atas tindakan mereka yang telah menghina umat Muslim. Saat meminta maaf mereka didampingi oleh Kepala Desa Bedoro, Pri Hartono. Hartono mengatakan bahwa keenam siswa SMP itu ada maksud sama sekali melecehkan agama Islam. Hartono menambahkan bahwa mereka sudah dipertemukan dengan Kapolres, Dandim serta Kajarai untuk meminta maaf. Terima kasih telah menonton!